Yo omur semuanya, balik lagi ke Maxigara Channel Hari ini gue mau bahas sesuatu yang tabu Sesuatu yang mungkin gak semua orang bisa bahas Tapi gue mau bahas dari sisi dimana sejauh sepengetahuan gue Dan there is no judge thing here, kita gak mau hakimin orang Dan memang gue sendiri juga belum 100% know about this thing Gue akan telusuri, gue akan bahas, gue akan kupas dengan sepengetahuan yang gue tau Oke? Sub indo by broth3rmax Jadi hari ini gue mau bahas tentang produk-produk adai cash Khususnya di Hot Wheels Yang banyak sering kita temukan di pasaran, di online, bahkan mungkin di toko-toko Atau kebanyakan di swap meet-swap meet yang mungkin omur pernah pergi Itu yang namanya unrefet Unrefet atau biasa dipanggil unspun Dan orang bule pun di luar dari Indonesia Mereka juga ngerti ini dan mereka juga ada pro dan kontra It's kind of a little bit grey color Jadi ada garis yang memisahkan ada yang suka, ada yang gak suka, ada yang nganggep ini hal yang tabu, ada yang nganggep hal ini suatu yang biasa, ada yang santai aja, enjoy the animal and everything Oke, jadi hari ini gue mau bahas tentang satu produk yang Hot Wheels punya Beberapa contohnya kayak gini Jadi ini mainan Dapetnya itu udah berantakan gini guys Gue biasa bercandanya kita ngomongnya broken cars Unspun, jadi mereka belum di revet Belum, pasarnya masih belum full ya Belum full production Karena mereka belum di revet bawahnya Biasa kan di bawah ini kita biasanya pakai glutec buat nutup Tapi kalau belum di glutec dia bisa kebuka gitu Nah, banyak isunya pro kontranya ini adalah Ini barang, barang ini asalnya dari mana? Ada yang ngomong it's a stolen good Ada yang bilang ini barang curian Ada yang bilang ini barang sesuatu yang menjadi salah satu caranya Buat di publish duluan, buat apa ya Marketing strategy Bahasa kerennya Nah, jadi gue mau nempatin diri gue disini sebagai penengah Sebagai dari kacamata gue To get all this kind of thing Yang lu gak bisa pungkirin, lu gak bisa hindarin Dan ini it's happened di tengah-tengah collector Gue banyak sekali ketemu juga orang-orang yang gak suka dengan barang-barang ini I don't know They just like Ini sesuatu yang tabu Sesuatu yang musimnya gak ada di dunia daikas ini Well, it's happened And all this kind of things is already on the market Peminatnya ada Penjualnya ada Dan ini bukan hal yang baru Jadi item-item yang seperti ini itu bertebaran terus Dan selalu ada Even you don't like it The item still there Oke Nah, jadi gue mau kasih tau ya Ini biasanya Kalau lo orang ke Karena pabriknya ada di Malaysia Di Malaysia itu banyak sekali barang-barang yang Mereka keluarin ini kayak gini Sebelum pada waktunya gitu Nah, ada juga yang Ini gak komplit Fungsinya atasnya ada itemnya Jadi, bervariasi Barang-barang yang keluar dari Pabriknya Mattel And it's all factory Semua dari pabrik Nah, pertanyaannya gini Kalau memang ini barang ilegal Kenapa bisa sampai Ada di pasaran market yang begitu luas Dan masalahnya Kenapa gak semua orang yang udah tau ini Ilegal Tidak melakukan sesuatu Khususnya di perusahaannya itu sendiri Ada orang yang nyalain kita nih Yang jualan Atau orang-orang seller yang jualan ini Kenapa lo orang punya demand Punya permintaan Makanya ada supply Well Kalau dari kacamata gue Gue main ini Gue jual ini Karena memang Waktu gue pergi ke sana Gue gak Beli barang curian Gue beli barang dagangan orang Yang Ada di market sana Gue gak tau aslinya ini Memang keluar dari sana Seperti apa Karena gue gak pernah lihat juga Gue gak pernah nonton videonya Dan Menurut gue Ini sesuatu yang Masih tanda tanya Buat gue juga masih tanda tanya Sampai gue tau ini kenapa Konfirmasi dari Yang berwenang Mungkin gue akan Ambil sikap yang berbeda Nah contohnya ya Kalau barang-barang seperti ini Ini dia Belum dicat sama sekali Terus Basenya bisa warna hijau Dalemnya warna biru Kacanya warna orange Gue gak tau ini Kenapa bisa ada di luar Tapi Waktu gue tanya barang ini Barang ini katanya Prototype Dan dijual Dan gue beli ini pake duit Bukannya nyolong Dan peminatnya banyak guys Peminatnya banyak banget Buat variasi Mungkin supaya orang gak bosen Nah Contoh ya Kayak barang-barang yang Seperti Kayak gini Ini Ini baru banget Baru keluar Baru rilis Dia keluar Dia unrefet Dia bisa dibuka Semua segala macem Kenapa ini bisa ada di luar Gue juga kadang-kadang bingung Tapi permintaannya banyak Ini dari beberapa Customer yang beli Mereka suka dengan yang namanya Barang-barang Hanifikat tanya sih Buat gampang dikontak ganti ban Dan Permintannya banyak banget guys Nah Kalau memang ini Dari Fabrik keluarnya Illegal Kenapa bisa keluar Sampai 100 piece 200 piece 300 piece Sampai 400 piece Per model Can you imagine Kalau memang misalnya Bisa ngeluarin barang Segitu banyak Satu model Dan kalau dalam satu minggu Bisa sampai 3 atau sampai 5 Model baru I think yang salah itu Should be the company Right? Masa security-nya Bener-bener Not doing nothing gitu Yang paling masuk akal Ini sebenarnya adalah Salah satu strategi marketing Buat produk ini Bisa ada animonya Sebelum ini rilis Di pasaran Bebas I don't know that you guys Agree or not agree Tapi The shit happened Nah gue Gue gak mau Mehakimi orang Atau seperti apapun Tapi menurut gue gini If you like it You bite You don't like it You don't bite As long This item Not hurt anyone Should be okay Karena menurut gue Matel nut That stupid lah Gak bisa control This kind of This kind of chaos Kalau menurut gue ya Dan musiknya ini Bisa ditangani dari dalem Bukan orang yang jualnya di luar Karena orang yang dijual cuma ngasih peluang Dan kita ngerasa bahwa Ya ini Kerjaannya mereka juga Yang membuat kita harus ngakuin ini Harus bisa jadi seller Karena ini Ini It's a making money machine guys In some item It's really really High price Karena gak bisa dapet Cuma di gantungan Atau di tempat-tempat umum yang biasanya Nah gimana pendapat Omar semua Nah gue mau lo orang kasih Comment di bawah Tapi kasih komen yang begini loh Satu masuk akal Yang kedua itu Kita mikirnya dari dua sisi Yang ketiga Don't judge people Oke Kalau lo gak setuju Oke Tapi gak setujunya kenapa Dan Kasih Solusinya gitu Supaya barang ini gak beredar Seperti apa Kalau memang lo gak setuju Nah Ini Ini gak gampang guys Buat ngebahas hal ini Tapi ini bagus Buat kita Tahu Supaya kita gak gampang Untuk ngomong Wah ini Barang yang gini 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 Gitu ya Nah ada lagi kayak Seperti ini guys Ini They call it a factory custom Jadi Gue gak tau Factory nya Factory dimana Oke Factory itu kan bisa ada di Real factory From inside Atau Factory ada yang di belakang Gudang Nah jadi Semua buyers nih Buyers ya Khususnya Even I'm a seller Lo orang juga harus To be smart Yang lo beli itu apa Kalau memang lo suka Lo beli Jangan ngerasa Habis lo beli Lo ditipu Before you buy You have to know The knowledge You like it You buy You don't like it Just forget it See very simple Semua pilihannya Ada di Omers Nah ini ada Super Treasure Hunt juga Ini tahun lalu Kalau gak salah Ya ini Ini juga keluar Tanpa rivet Nah ini barangnya Udah ada Sebelum ada Hari Mereka Rilisnya Ini udah dirilis Duluan Gue sendiri masih Bertanya-tanya Omers Jadi Gue bukan orang yang Munafik juga Dalam arti Gue mau ngomongin Sesuatu ini 100% I know Tapi gue mau bahas Dalam konten ini Khususnya yang Antifed ini Sebenernya ada apa sih Gue gak memihak ke A, ke B, ke seller, ke buyer atau whatever it is Tapi Yuk kita lebih pedalam lagi dari sisi yang positifnya Oke Nah jadi semua balik lagi Omers Kalau lo orang belanja barang yang lo mau beli You better know the history You better know asal-usulnya You better know semua apa yang lo beli itu cocok apa enggak sama lo Kalau gak cocok yaudah Forget it At the end It's just a toys Oke Ini tetap mainan Mainan bisa diapain aja Dan Ini bukan hal Perkara sekali dua kali Dan gue tau di brand lain pun Ada memang resmi yang Bener-bener resmi Yang unrefetched Semua segala macem Raw prototype and everything Nah seperti ini Kita ngomongin Barbie skin Raw Dan ini harganya juga lumayan guys Raw Kok belinya Pakai duit guys Bukan nyolong Alright So kita bahas santai nanti di komen If you don't like it Sorry If you have a Tambahan buat kita Buat kita belajar sama-sama Go ahead Alright guys Thanks for watching Salam guys Omers Peace I'm out